Aku akan cepat mendapat Yulu Xinyan, untuk membuatmu lianjir-lian. Bisa melalui link di deskripsi. Kuihlah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang selamat dari penghancuran diri besar-besaran kelompok budak api. Tak lama setelah itu sebuah teriakan nyaring tiba-tiba bergema dari pertempuran besar di kejauhan sementara kelompok Xiaoyan menghala nafas lega. Kepala Aula Jiwa menyerbu ke langit dengan penampilan yang menyedihkan sebelum ia membanting ke udara kosong. Ia meminta semuanya untuk meminjamkan kekuatan masing-masing. Saat ini adalah saat terbaik untuk menyegel api iblis ini. Formasi hitam setinggi 100.000,4 meter segera muncul di langit. Bagian tengah dari formasi besar terkunci pada purifying demonic lotus limb di bawah. Sun Er pun segera bersaru saat melihat formasi hitam yang bersar di langit. Sun Er pun bergumam bahwa ini sebenarnya adalah formasi iblis penyegel Tian Lou. Dari ekspresi Sun Er jelas bahwa formasi ini cukup terkenal. Sementara itu di sisi lain Gunan Hai dan yang lainnya pun mengenali formasi besar ini. Saat ini mereka tidak dapat terlalu khawatir pada saat-saat kritis seperti ini. Mereka pun dengan cepat mempertimbangkan situasinya sebelum akhirnya berteriak dengan marah. Setelah semua orang setuju, 6 pilar energi besar dan perkasa yang menyebabkan seseorang gemetar pun melonjak keluar dari segala arah. Mereka pun segera menyerbu ke dalam formasi besar yang berada di langit. Kepala Hall of Soul yang tampak agak pucat buru-buru mengganti segel tangannya setelah didukung oleh energi yang begitu besar dan kuat. Ekspresi panas muncul di wajah kepala Aula jiwa yang berada di langit. Matanya dengan rakus melihat purifying demonic lotus flame yang berada di bawah yang telah dipukul. Purifying demonic lotus flame akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Kepala Aula pun segera mengeluarkan teknik api pemurnian Tian Lou transformasi esensi. Pilar cahaya hitam besar ditembak jatuh dari tengah formasi besar. Kecepatannya menakutkan dan dengan sekejap ia melintas ruang angkasa itu sendiri. Banyak wilayah laut magma di bawah telah terbelah dengan paksa menciptakan lubang magma setinggi beberapa ribu koma lima meter. Tubuh purifying demonic lotus flame dan pilar cahaya hitam terjebak di dalam jalan buntu. Api surgawi merasakan kekuatan dekomposisi yang sangat misterius meletus dari pilar cahaya. Nyala api di permukaan tubuhnya menjadi sedikit redup saat menghadapi kekuatan ini. Teriakan menyedihkan yang berisi kemarahan besar bergema di langit. Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam bahkan jantung dari purifying demonic lotus flame merasa sedikit bahaya. Tubuhnya pun tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi tubuh api yang berukuran 10.000,7 meter. Suhu di sekitarnya pun naik dan magma di bawah menggelegak karena banyak pilar magma meletus terus-menerus. Suara gemuruh yang dipancarkan seperti menandakan akhir dari dunia. Pilar cahaya hitam pun membentuk riak melingkar saat purifying demonic lotus flame ini melakukan perlawanan. Kepala Allah jiwa pun berteriak keras dengan ekspresi yang berubah setelah melihat distorsi ini. Ia berteriak kepada semuanya agar menuangkan semua kekuatannya ke dalam formasi. Jika tidak, maka semuanya akan mati jika purifying demonic lotus flame berhasil membuka segelnya. Segel tangan kepala Allah jiwa pun berubah setelah teriakan ini terdengar. Ia menggerakkan doki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya untuk dituangkan ke dalam formasi. Individu yang tersisa ragu-ragu saat merasakan dokinya. Mereka mengatupkan gigi mereka dan dengan cepat menuangkan semua doki yang ada di dalam tubuh mereka ke dalam formasi besar. Formasi dengan cepat melebar setelah menerima bantuan dari begitu banyak doki. Pilar cahaya hitam gelap menjadi lebih murni. Energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Teriakan marah pun segera bergema dari nyala api yang sangat besar saat merasakan kekuatan yang tumbuh di sekitarnya. Purifying demonic lotus flame segera bertanya apakah mereka mencoba menyegelnya. Dengan marah ia pun bertanya emangnya lu pikir lu siapa. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun. Gelombang demi gelombang kekuatan pemusnahan dengan kejam menabrak pilar cahaya hitam gelap. Pembalasan gila dari purifying demonic lotus flame menyebabkan kepala kelompok aula jiwa menjadi pucat. Seteguk darah segar segera keluar dari tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi sedikit lelah pada saat ini. Pertempuran dengan purifying demonic lotus flame ini terlalu panas dan intens. Bahkan saat ini mereka sepertinya tidak dapat melanjutkannya. Kepala aula jiwa pun menyeka darah di sudut mulutnya. Ekspresi ganas melonjak ke wajahnya yang semula biasa saja. Ia berteriak agar semuanya bangkit dan bertarung kembali bersamanya. Ia pun segera menggigit ujung lidahnya dan seteguk darah esensi keluar dan dimasukkan ke pilar cahaya. Ekspresi yang lain pun berubah setelah melihat bahwa kepala aula jiwa bersedia kehilangan darah esensinya. Akhirnya mereka pun dengan keras mengatukan gigi mereka dan juga meludahkan seteguk darah esensi ke pilar cahaya. Cahaya tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah tujuh individu memulai serangan habis-habisan. Semua orang menyaksikan tubuh besar purifying demonic lotus flame mulai menyusut dengan cepat. Meskipun api surgawi terus memancarkan gelombang raungan marah, namun ia tidak dapat menghentikan tubuhnya yang menyusut. Kepala aula jiwa pun bersuka cita saat ia melihat tubuh api menyusut. Segel tangannya buru-buru berubah sebelum akhirnya ia mengeluarkan teriakan keras menyegel api surgawi. Pilar cahaya hitam membentang antara langit dan bumi mulai menyusut setelah teriakan ini terdengar. Dalam sekejap itu berubah menjadi pilar melingkar setinggi puluhan meter. Api putih krem perlahan naik di dalam pilar melingkar saat suhu yang menakutkan menyebar dengan tenang. Hati semua orang pun merasakan kegembiraan saat melihat nyala api putih krem ini. Setelah mengalami pertempuran sengit antara tujuh doseng bintang empat, mereka akhirnya menyegel purifying demonic lotus flame. Di sisi lain mata Xiaoyan pun terfokus pada pilar cahaya hitam. Xiaoyan dengan cepat memfokuskan kembali mereka beberapa saat kemudian dan matanya menyapu kepala aula jiwa. Pada saat ini semua orang dalam kelompoknya telah terluka. Aura mereka pada saat ini telah menjadi lamban karena pertempuran besar dengan purifying demonic lotus flame sebelumnya. Tak lama setelah itu kepala aula jiwa pun sedikit pulih sebelum memimpin untuk tertawa terbahak-bahak. Ia pun menangkupkan tangannya kepada kelompok Xiaoyan dan berkata bahwa kerjasama ini benar-benar menyenangkan. Purifying demonic lotus flame akhirnya telah disegel dan bencana yang bisa menimpa dataran tengah telah dihindari. Terima kasih banyak kepada semua ahli yang telah berusaha untuk membantu. Klan Hun akan mengingat kebaikan dari semua orang. Tangan dari kepala aula jiwa tiba-tiba meraih pilar cahaya hitam dan pilar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Tindakannya menyebabkan semua orang merasa terkejut tetapi mereka dengan cepat pulih sebelum kutukan marah bergema di udara. Salah seorang di antara mereka berteriak bahwa bajingan ini memang bukan orang yang baik. Bersamaan dengan itu sebuah teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam berada belasan meter dari kepala aula jiwa. Sebuah suara segera berkata bagaimana bisa semudah ini merebut api iblis. Ruang di sekitar pilar cahaya menjadi terdistorsi saat arah yang dituju berubah. Setelah itu pilar cahaya pun terbang ke sebelah kiri dari kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa pun menjadi marah setelah melihat api iblis yang hampir mencapai tangannya terbang menjauh. Matanya gelap dan dingin saat ia memelototi Zian yang telah campur tangan. Zian berpengalaman dalam kekuatan spasial. Meskipun ia tidak dalam kondisi terbaiknya namun ia masih bisa mendistorsi ruang dan mengubah arah pilar cahaya. Kepala aula jiwa mungkin sangat marah di dalam hatinya tetapi ia tidak bisa menyerang Zian saat ini. Sebagai gantinya ia buru-buru menoleh dan berteriak kepada Hun Feng dan wakil kepala aula jiwa. Ia pun berteriak mengapa mereka berdua tidak menyambar api iblis. Ia pun memerintahkan keduanya untuk segera menyerang. Bersamaan dengan teriakan tersebut sayap tulang hijau merah Xiaoyan dengan cepat muncul. Sayap ini segera mengepak dan Xiaoyan pun muncul di depan pilar cahaya hitam sebelum akhirnya mengulurkan tangannya dan meraihnya. Baru saja tangan Xiaoyan terulur tiba-tiba suara gelap dan dingin terdengar dari atas kepalanya. Suara ini milik wakil kepala aula jiwa yang telah mengamati situasi. Ia pun berteriak kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Hati Xiaoyan pun bergetar saat merasakan angin mengalir di atas gelapanya. Tangannya berubah dari cakar menjadi telapak tangan saat ia membantingnya ke pilar cahaya. Xiaoyan mengirinkan pilar cahaya ke arah kelompok Sun Er. Pada saat yang sama Xiaoyan tiba-tiba mengarahkan jarinya ke langit. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk sebelum bertabrakan langsung dengan wakil kepala aula. Badai energi menyebar saat keduanya terhuyung mundur. Sementara itu hampir semua orang bereaksi terhadap situasi saat ini. Banyak mata panas berapi-api mendarat di pilar cahaya hitam yang menari di langit. Esensi api iblis ini telah disegel di dalamnya dan kekuatan siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan melonjak. Banyak pasang mata menatap pilar cahaya hitam dengan panas yang berapi-api. Dalam sekejap suara angin yang deras muncul di seluruh langit. Hampir semua ahli yang masih hidup melepaskan keterampilan kelincahan mereka saat mereka melihat pilar cahaya hitam. Tak lama Banseng tua berjubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah kebebasan untuk semua ini. Tetapi tak lama sepuluh angin telapak tangan yang tajam segera menghantam tubuhnya dengan gejam. Setengah dari tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat teriakan tajam yang menyedihkan menggantikan tawanya di langit. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya saat melihat adegan kekacauan ini. Xiaoyan melambaikan tangannya dan dua botol giyok dengan cepat terbang keluar. Botol giyok pun mendarat di tangan Ziyan dan Gunan Hai. Xiaoyan berteriak kepada mereka berdua agar cepat memulihkan luka dalam mereka. Saat ini para ahli yang kekuatannya telah melewati bintang keempat dari kelas doseng telah menjadi sedikit melemah. Oleh karena itu mereka tidak melakukan intervensi bahkan sampai saat ini. Siapapun yang pertama bertindak pasti akan lebih mungkin untuk merebut esensi api iblis. Gunan Hai dan Ziyan pun tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah menerima pil obat. Mereka segera memakannya dan memulihkan doki mereka. Sementara itu Xiaoyan menoleh untuk melihat wilayah yang kacau. Sebuah cahaya melintas di matanya saat sayap tulang hijau di punggungnya sekali lagi mengepak. Kecepatan Xiaoyan menjadi beberapa kali lebih cepat daripada doseng biasa pada saat ini. Dalam beberapa kilatan Xiaoyan pun menyerbu ke kerumunan tetapi wakil kepala Aula Jiwa dengan cepat bergegah seperti hantu sebelum Xiaoyan bertindak lagi. Jelas pada saat ini wakil kepala Aula Jiwa telah mencidekin Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera berteriak dengan dingin setelah merasakan wakil kepala Aula turun tangan sekali lagi. Sebuah fikiran melintas di hati Xiaoyan dan budak api yang telah Xiaoyan taklukan untuk sementara waktu Xiaoyan perintahkan untuk menahan wakil kepala Aula Jiwa. Sementara itu Sun Er, Gu King Yang, Yao Lao dan yang lainnya juga menyerang bersama-sama dari sekitar budak api. Dalam sekejap mereka pun terjerat dengan wakil kepala Aula Jiwa yang memiliki kekuatan di tingkat doseng bintang tiga tingkat lanjut. Sementara itu Xiaoyan pun mengepakkan kedua sayapnya sementara wakil kepala Aula dihentikan. Xiaoyan muncul di samping pilar cahaya dan segera meraihnya. Ketika Xiaoyan hendak menariknya, Xiaoyan menemukan bahwa pilar cahaya ini tidak bergerak. Mata Xiaoyan menjadi dingin saat ia menyandarkan kepalanya ke samping. Ada seorang pemuda berjubah hitam menatap dengan mata gelap dan acu-ta'acu dari sisi lain pilar cahaya. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi sedingin es saat melihat orang ini dan menyadari bahwa itu adalah Hun Feng. Hun Feng pun menatap ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan senyum yang lebar. Ia berkata tidak pernah ada seorang yang mampu merebut sesuatu dari tangannya. Xiaoyan yang kesal pun akhirnya mendorong gerobak mangbasir sampai terjungkir. Setelah itu Xiaoyan pun meringkuk mulutnya setelah mendengar perkataan Hun Feng. Xiaoyan pun melemparkan telapak tangannya ke atas dan berkata akan ada seseorang yang dapat melakukan hal tersebut mulai saat ini. Api yang kuat menyebar dari telapak tangan Xiaoyan saat terlempar ke depan. Senyum sedingin es muncul di wajah Hun Feng. Ia melihat api surgawi yang kuat dari telapak tangan Xiaoyan dan sudut mulutnya seketika melebar. Ia pun segera berkata bahwa dirinya telah mendengar bahwa Xiaoyan telah menggabungkan beberapa api surgawi. Meskipun ini mungkin kuat di mata orang lain namun itu tidak layak disebutkan di hadapannya. Hun Feng pun meletakkan kedua telapak tangannya saat ia dengan dingin tertawa. Telapak tangan kanannya tiba-tiba segera diayunkan ke depan. Hun Feng tidak menghindar namun sebaliknya telapak tangan kanannya membuat kontak yang kuat dengan telapak tangan Xiaoyan. Benturan pun segera terjadi dengan riak energi yang kuat tersapu saat kedua telapak tangan ini melakukan kontak. Riak energi pun dengan paksa mendorong mundur dua banseng yang berdekatan karena ruang itu sendiri menjadi jauh lebih terdistorsi. Hun Feng pun tertawa seram dan dingin sebelum akhirnya berkata bahwa api surgawi yang digabungkan ini adalah apa yang sangat Xiaoyan banggakan. Hari ini Hun Feng akan menunjukkan kepada Xiaoyan betapa lemahnya itu sebenarnya. Cahaya ungu hitam yang sangat misterius tiba-tiba melintas di mata hitam murni Hun Feng. Kekuatan melahap yang tidak biasa meletus dari telapak tangannya dan Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa api surgawi di telapak tangannya diserap ke dalam tubuh Hun Feng. Apalagi api surgawi ini telah kehilangan kontak dengan indranya setelah memasuki tubuh Hun Feng. Melihat hal ini menyebabkan hati Xiaoyan seketika merasa terkejut. Xiaoyan pun bergumam bahwa orang ini memang sedikit aneh. Tangan Xiaoyan segera bergetar saat ia dengan tegas menarik telapak tangannya. Kaki kanan Xiaoyan menendang pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang ke langit. Pada saat yang sama ekspresi Xiaoyan pada saat ini menjadi tegas dengan doki di tubuhnya yang dengan gila-gilaan melonjak seperti gelombang laut. Banyak keterampilan do yang sangat kuat dikirim begitu saja ke arah Hun Feng. Meskipun Hun Feng hanya doseng bintang dua tingkat lanjut namun orang ini bahkan lebih berbahaya daripada wakil kepala aula jiwa di mata Xiaoyan. Sementara itu Hun Feng tidak merasakan ketakutan sedikitpun saat serangan tajam dari Xiaoyan meletus. Tidak hanya tidak mundur Hun Feng malah melepaskan doki di dalam tubuhnya hingga pada batasnya. Banyak keterampilan do kelas tinggi yang sangat kuat segera dilepaskan. Mereka menyebar dengan kecepatan yang sangat mengejutkan dan dalam sekejap energi segera meletus di langit. Keterampilan do yang mengguncang bumi menyebabkan banyak orang diam-diam terkejut. Lautan api ungu coklat muncul di langit. Semua ahli yang tersisa mulai melarikan diri saat lautan api ini menyebar. Hanya Xiaoyan dan Hun Feng yang terus terjerat di dalam lautan api ini. Kepala Aula Jiwa pun memandang keduanya yang telah terlibat dalam pertempuran yang sangat intens. Ia pun berkata bahwa Xiaoyan itu memang memiliki beberapa kemampuan. Ia mampu melawan Hun Feng dengan setara pada saat ini. Kepala Aula Jiwa sedikit mengerutkan kening. Meskipun Hun Feng adalah doseng bintang dua tingkat lanjut namun kekuatan bertarungnya mirip dengan doseng bintang tiga. Selain itu keterampilan do yang ia latih adalah semua keterampilan do teratas dari klan Hun. Keterampilan do ini secara signifikan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Kepala Aula Jiwa tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa melawan Hun Feng dengan mengandalkan kekuatan doseng bintang dua awalnya. Kepala Aula Jiwa pun bergumam agar memberi ia sedikit waktu lagi dan ia bisa bertarung kembali. Kepala Aula Jiwa pun mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya. Ia berkata kali ini klan Hun miliknya pasti akan mendapatkan purifying demonic lotus flame. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang tampak dingin melintas di langit dan muncul di atas Hun Feng. Jari dan telapak tangan dilepaskan secara bersamaan saat jari energi besar dan telapak tangan ini menembus udara. Xiaoyan mengeluarkan teknik jari musim semi kuning dan palmusim semi kuning ketika serangan kejam bergegas menuju Hun Feng yang berada di bawah. Namun Hun Feng dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat serangan ganas dari Xiaoyan. Ia pun menekan jarinya ke ruang kosong saat dua sinar cahaya ungu hitam seukuran ibu jari tiba-tiba meletus dari jarinya. Sinar cahaya ini segera bertabrakan dengan yellow spring finger dan yellow spring palm. Tidak ada ledakan energi yang terdengar saat kontak terjadi. Dua sinar cahaya lemah hanya mengikis yellow spring finger dan yellow spring palm dalam sekejap. Mata Xiaoyan pun menjadi dingin setelah merasakan kekuatan yang melahap ini. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah serangan barusan sudah dimakan. Setelah pertukaran fukulan ini Xiaoyan mulai mendapatkan pemahaman tentang Hun Feng. Sepertinya ada sesuatu dalam tubuh orang ini yang memiliki efek misterius melahap banyak hal. Bahkan beberapa api surgawi di dalam tubuhnya akan tertelan jika ia tidak hati-hati. Sementara itu di sisi lain Hun Feng pun perlahan mengangkat kelapanya dan berkata jika Xiaoyan hanya memiliki teknik ini maka pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Mata hitam Hun Feng pun telah mendapatkan cahaya ungu hitam di dalamnya. Sebuah simbol perlahan-lahan muncul di antara alisnya. Aura Hun Feng melonjak saat Tatoklan muncul dan dalam sekejap mata auranya tiba-tiba menembus bintang ketiga dari kelas doseng. Sebuah pemikiran pun melintas di hati Xiaoyan setelah melihat Hun Feng memanggil Tatoklannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang luas dan perkasa yang tersisa di alisnya perlahan melonjak. Sesosok seperti kehidupan perlahan muncul di samping Xiaoyan. Mata Hun Feng pun mengerah setelah melihat bentuk avatar spiritual yang hadir di samping Xiaoyan. Kekuatan avatar spiritual ini tidak lebih lemah dari Xiaoyan sendiri. Selain itu kekuatan spiritual yang dimiliki Xiaoyan adalah satu-satunya aspek di mana ia merasa rendah diri. Sepertinya tidak ada orang lain selain kepala aula jiwa di puncaknya yang bisa dibandingkan dengan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurna milik Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan pun bergegas ke udara setelah avatar spiritual muncul. Kluster cahaya segera melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Setelah itu mereka berubah menjadi roh api yang sangat besar dan dengan cepat membentuk formasi pengusir api lima cincin. Sementara itu avatar spiritual Xiaoyan membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat dan serius. Tubuh spiritual Xiaoyan pun tiba-tiba membengkak beberapa ribu meter saat ilusi spiritual setinggi 10.000,5 meter muncul di tubuhnya. Avatar spiritual Xiaoyan saat ini mengeluarkan teknik musim semi kuning kemarahan surgawi. Saat ini kekuatan serangan tersebut bahkan lebih kuat daripada saat dilepaskan oleh tubuh Xiaoyan pada saat itu. Lautan api segera menyebar ke seluruh langit. Plat api lima warna yang sangat besar perlahan-lahan berputar saat energi liar dan ganas berkumpul di dalamnya. Sok pun seketika melonjak ke wajah Hun Feng ketika dihadapkan dengan serangan Xiaoyan ini. Doki ungu hitam mulai melonjak ke permukaan tubuhnya. Doki bangkit dan bibit api sepertinya tiba-tiba melintas. Para alih di sekitarnya buru-buru mundur setelah merasakan atmosfer pertempuran dunia ini. Mereka benar-benar takut terlibat dalam penyerangan itu. Sementara itu ekspresi Xiaoyan sedingin eh saat ia berdiri di langit. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Hun Feng yang berada di bawah. Piringan api setinggi beberapa ribu meter yang berada di atas kepalanya tiba-tiba bersiul. Ruang pun segera retak saat piringan api melakukan perjalanan. Bahkan wilayah laut magma yang berada puluhan ribu meter di bawah secara paksa terbelah hingga terbentuk selokan selebar 10.000,5 meter. Sementara itu sosok ilusi di samping avatar spiritual tiba-tiba membuka mulutnya saat plat api bersiul. Serangan spiritual yang mengguncang bumi tiba-tiba bergegas ke depan. Ekspresi muram di wajah Hun Feng pun menjadi lebih padat ketika ia merasakan serangan yang menakutkan ini. Seteguk cahaya ungu hitam diludahkan dari mulutnya dan itu telah berubah menjadi tirai cahaya seperti cermin ungu hitam. Tirai cahaya pun menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Segala sesuatu yang menyentuh tirai cahaya ungu hitam ini terlepas dari apakah itu api surgawi atau energi benar-benar habis dalam sekejap. Serangan yang mengguncang bumi dari kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang terpanah. Tidak ada percikan energi cemerlang atau ledakan yang mengguncang bumi yang muncul. Hanya erosi sesaat yang kejam yang ada di sana. Nyala api pada pelat api lima warna menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tetapi fluktuasi energi yang sangat kuat terbentuk pada tirai cahaya ungu hitam. Fluktuasi dengan cepat menyebar dan akhirnya menutupi seluruh tirai cahaya. Serangan spiritual sonic itu dengan cepat tiba di belakang pelat api dan itu dengan kejam menabrak tirai tipis dalam gelombang. Tubuh Hun Feng pun bergetar setelah menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Sebuah erangan teredam dipancarkan dari gengggerongnya dan ia tidak menyangka serangan Xiaoyan menjadi sekuat ini. Saat serangan energi liar dan keras ini turun kekuatan melahap cermin pemakan langit tidak dapat sepenuhnya dilepaskan. Sementara itu di sisi lain tubuh Xiaoyan pun bergerak dan ia bergabung dengan avatar spiritual. Sosok ilusi besar yang akan menghilang sekali lagi melebarkan mulutnya dan memancarkan gelombang sonic spiritual yang menggetarkan jiwa. Serangan spiritual pun tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Hun Feng menjadi jauh lebih buruk pada saat ini. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong sementara tubuhnya bergegas mundur. Pada saat yang sama cermin pemakan langit pun pecah. Xiaoyan pun menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak setelah memaksa Hun Feng mundur. Tubuh Xiaoyan pun bergerak dan ia sekali lagi muncul di depan pilar cahaya hitam. Xiaoyan pun tertawa dan berteriak berterima kasih telah mengizinkan Xiaoyan untuk menang. Xiaoyan pun segera mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pilar cahaya di dalamnya. Xiaoyan pun berkata purifying demonic lotus flame adalah miliknya. Setelah itu Xiaoyan pun dengan kuat meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya. Saat tangan Xiaoyan menyentuh pilar cahaya, ia pun bisa merasakan sedikit detak jantung yang dipancarkan dari dalam. Detak jantung ini tampak seperti ada makhluk hidup di dalam pilar cahaya. Xiaoyan pun bergumang purifying demonic lotus flame ini sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Api surgawi ini benar-benar tidak berbeda dari manusia biasa. Kejutan melintas di hati Xiaoyan saat ia merasakan detak jantung yang dipancarkan dari purifying demonic lotus flame. Xiaoyan pun dengan cepat berbalik dan mundur ketika ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Sosok muncul dari ruang ini sebelum akhirnya tangan besar segera terulur dan semua jalan mundur Xiaoyan segera disegel. Sebuah suara segera terdengar dengan berkata purifying demonic lotus flame bukanlah sesuatu yang bisa Xiaoyan ambil. Hati Xiaoyan pun seketika bergetar setelah mendengar teriakan keras ini muncul di samping delinganya. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa itu adalah kepala aula jiwa. Xiaoyan yang terkejut pun segera menoleh sebelum akhirnya melihat kepala hollow of soul yang sedang menerkam seperti elang yang sangat besar. Doki hitam pekat diam-diam berkumpul di tangannya sebelum dengan kejam meraih kelapa Xiaoyan. Dari kelihatannya ia berniat memberikan serangan fatal kepada Xiaoyan. Kecepatan kepala hollow of soul benar-benar secepat kilat. Menambahkan keheningan ruang di sekitarnya Xiaoyan tidak dapat menghindar saat ini. Namun meskipun begitu Xiaoyan tidak panik pada saat kritis ini. Xiaoyan pun segera berkata tidak ada api iblis tetapi ada teratai api dan Xiaoyan akan memberikannya kepada kepala aula. Tubuh Xiaoyan pun ditarik ke belakang sementara fluktuasi energi seperti pemusnahan tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Lengan Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi debu karena fluktuasi ini. Teratai api lima warna pun segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah teratai api terbentuk ekspresi Xiaoyan tetap acu-tacu saat ia menatap sosok manusia yang tumbuh pesat di hadapannya. Sementara itu kepala aula jiwa benar-benar sangat cepat sehingga menakutkan. Dalam sekejap ia telah muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini tubuh Xiaoyan menegang seperti busur yang ditarik. Xiaoyan pun segera melesatkan serangan dan teratai api pemusnahan di tangannya terlempar ke depan ke arah kepala aula jiwa. Kekejaman melintas di mata Xiaoyan saat ia membuang teratai api. Xiaoyan tidak mundur tetapi sebagai gantinya Xiaoyan meledakan teratai api pemusnahan. Tindakan Xiaoyan mempertaruhkan semuanya menyebabkan kepala aula jiwa mengutuk dengan marah. Tubuhnya akhirnya menunjukkan beberapa tanda kelesuan karena tiba-tiba melesat mundur. Namun pada saat ini teratai api benar-benar telah meledak. Suara mengejutkan yang sangat keras yang bisa menyebabkan telinga seseorang menjadi budeg segera bergema di langit yang jauh. Langit tampaknya telah tenggelam ke dalam keheningan misterius setelah suara yang sangat kuat itu dipancarkan. Badai api setinggi 10.007 meter segera menyapu langit. Satu sisi badai terhubung ke lautan magma di bawah sementara yang lain meluas ke langit itu sendiri. Sepertinya ruang itu sendiri telah mengeluarkan suara retak karena tidak mampu menahan kekuatan badai yang berputar. Banyak mata tercenggang menyaksikan badai ini dan mereka tampak sekecil semut di bawah badai api yang besar dan sombong ini. Ekspresi Hun Feng pun sedikit muram saat ia menatap badai api yang ada. Bahkan dengan kekuatan penuhnya ia mungkin tidak akan dapat menahan serangan yang begitu mengerikan ini. Di sisi lain wakil kepala Aula Jiwa pun melintas dan bertanya dengan suara yang dalam apakah akan terjadi sesuatu kepada kepala Aula Jiwa. Hun Feng pun menjawab dengan samar bahwa kekuatan dari penggabungan api surgawi mungkin cukup kuat. Tetapi kekuatan sebenarnya Xiaoyan benar-benar terlalu lemah. Tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk membunuh kepala Aula Jiwa. Hun Feng pun memerintahkan wakil kepala Aula Jiwa untuk mempersiapkan dirinya. Mereka akan segera bertindak dan merebut purifying demonic lotus flame begitu mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Wakil kepala Hall of Soul pun mengangguk dan matanya mengamati langit dengan hati-hati. Badai api besar mengamuk selama 10 menit sebelum akhirnya berangsur-angsur menyebar. Lubang besar yang tampaknya tak berdasar setinggi 100.000,5 meter muncul di lautan magma di bawah setelah badai menyebar. Melihat dari kejauhan itu tampak seperti mulut besar iblis yang tidak terduga. Ruang yang agak jauh menjadi terdistorsi setelah badai api menghilang. Dua sosok segera muncul dan salah satunya adalah Xiaoyan yang agak pucat sementara yang lain adalah Xi'an. Xi'an pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar terlalu gelok. Jika Xiaoyan akhirnya terjebak di dalamnya, Xiaoyan juga akan dihancurkan oleh teratai api. Xiaoyan pun tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan mengamati tempat di mana badai api telah menghilang. Ada sosok manusia yang melangkah melalui udara kosong dan perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kelapanya saat melihat sosok manusia ini. Xiaoyan tampak agak kecewa dan bergumam ternyata ia memang belum mati. Di sisi lain kepala aula jiwa yang masih selamat segera berbicara. Ia berkata tidak heran Xiaoyan adalah seseorang yang telah berhasil menyebabkan Hall of Soul berulang kali gagal. Xiaoyan memang layak untuk dilihat dengan cara yang lebih baik. Sementara itu ekspresi kelompok sunar pun berubah ketika mereka melihat bahwa kepala aula jiwa masih hidup. Mereka dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan mengapung Xiaoyan. Mata mereka dengan hati-hati menatap kepala aula jiwa di dalam prosesnya. Kepala aula jiwa pun melirik ke arah kelompok sunar sebelum akhirnya berbicara. Ia pun segera berkata apakah mereka semua berpikir bahwa mereka telah sepenuhnya memahami kekuatan kepala aula jiwa ketika mereka bekerja sama sebelumnya. Kepala aula jiwa pun tersenyum aneh sebelum akhirnya mengangkat tangannya dan dengan lembut membentuk segel. Setelah pembentukan segel tangan ini aura dari kepala aula jiwa tiba-tiba melonjak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Dalam waktu belasan detik ia telah menembus penghalang bintang keempat tingkat lanjut. Saat ini auranya samar-samar mencapai bintang kelima awal dari kelas doseng. Ekspresi kelompok Xiaoyan pun segera menjadi jelek setelah merasakan aura kepala aula jiwa yang tiba-tiba menjadi kuat. Kepala aula ini benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!